Hai nunggu banget dah ini tebusnya pakai dalam kurung ini langsung saja studi kasus pada kantor seperti eh dia tidak pakai nama dinas di nomin kelekturnya langsung saja di kantor satuan polisi panggung Praja Kabupaten Rokeh kemarin pikir selamat menikmati di sini di sini di sini Oh Hai ambil dari orang punya riset ini kenapa pakai kakak bayi aja tak cari Aduh alam gimana ya kupu ini masih tipis ya he he tau lah sedikit lah ya ya coba oleh contoh skrips ini dibuat tebal kita lihat sampai proposal sini kasi-kasi tambahkan itu di bagian bab 2 itu pemahaman ini bukan makanya nyalan ini skripsi ya ini banyak ini peran sudah ini yang tidak ada konsep pemerintahan daerah aku tambah disini misperang disini ya bapak ingin keamanan sisir terus masa di bagian kita aturan sisir ke situ lagi iya pindah kesini nah berarti disini poin B ya pemerintahan daerah ya pemerintahan daerah disini kriminalitas daerah nah tambah lagi konsep pemerintahan daerah terus saya bilang kemarin apa yang di itu punya indikator ini harus diperbagi di indikator mu saja ini dia indikator oke normal nah normal tambahkan dia ini sedikit ini apa yang menjadi senjata mu di para penguji nanti ya kan saya bilang kemana minimal satu ini dua paragraf kau paham gak tidak ini cuma satu kalimat ini wah nanti kalau cuma sedikit begini kau itu tidak bisa melakukan ini pengembangan apa eh penelitian aku tidak tahu apa yang kau mau cari nanti di lapangan tapi kalau banyak pembahasan mu jadi lu harus cari fokusnya disini disini bisa disini bisa itu kalau penelitian kualitatif ya kalau kuantitatif dia hanya main di angka-angka kalau ini kualitatif semua sisi dia bisa pakai itu ini juga saya bilang kemarin ini dicari di jurnal coba cari jurnal kerjasama dicari pengertiannya hampir mirip kata sambungnya disini sesuai dengan pemahaman di atas disebutkan juga menurut siapa bahwa kerjasama merupakan disebutkan menurut misalnya alan 2019 menyebutkan bahwa tata-tata itu itu kau apa eh me ini apa apa itu ibu oh apa saya bilang ini eh pemahaman kerjasama ini kau kaitkan dengan tulisannya orang tadi dari jurnal jadi dalam sebuah penelitian itu kau hanya mengaitkan mengaitkan pemahaman yang ada dengan konsepnya orang hasil penelitiannya orang itu itu namanya periset ya mengaitkan konsep dengan eh konsep yang ada dengan hasil riset orang nah nanti pada saat penelitian kau akan mengaitkan lagi hasilmu itu sama atau tidak dengan yang ada di dalam sini di pembahasanmu begitu ini ini kau punya latar belakang sudah bagus masalah sudah ada cuma ini masih sedikit pembahasan tambah-tambah lah sedikit tuh supaya ada itu punya hiasan-hiasan sedikit terus hanya kalau hanya menulis kosong begini sama saja mengarang bebas bukan karya ilmiah namanya karya ilmiah skripsi proposal skripsi itu adalah suatu karya atau tulisan orang yang eh memiliki dasar sebuah teori kalau tidak ada teori di dalam menurut siapa itu bukan karya ilmiah namanya itu namanya mengarang bebas ya ini kosong hukuman selama ini hukuman menjadi sarana utama untuk membuat jirah pelakang kriminal menurut siapa tidak ada tau jadi tidak diakui kalau ada menurut siapa oke diakui ini eh dasar teorinya ada itu ya kalau kau kuat di teori itu kau kuat juga di ujian misalnya ini bagaimana cara mengembangkan norma ini ini begini caranya nah ada tau hukum sebagai norma sosial bisa dipakai sebagai acuan ini ini cara lagi motivasi sosial dari norma ini bagaimana itu meja nah ini pergisiran norma sosial kita buka ya kan ada kata norma di dalam berarti di dalam tulisannya itu ada yang berkata yang menjelaskan tentang norma kita buka wuh kita kari di jaringan ini baik nah ini norma sosial masyarakat desa Nusapati dalam pengelolaan hutan rakyat kita berpatokan di norma sosial dicari ke bawah sini nah ini ada tau norma sosial ada ini norma norma sosial atau aturan merupakan seperangkat aturan tertulis toh dan tidak tertulis yang disebekati oleh bla 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 ini menurut kamus besar ini toh sesuai sampai di sini sampai di titik sini kok ambil yang sangsi ya begitu selanjutnya juga ya kaitkan cari dia jangan bukan biar bukan jurnal cari kayak bentuk begini ya kok tulis ada bukata kunci misalnya kepercayaan tambahkan di ujungnya di apa pdf pdf buka kalau tidak ada di sini cari ke jurnal ya jurnal kepercayaan sosial kan kita bercerita tentang keteraturan sosial jurnal kebiasaan sosial ya yang ditambahkan nanti bagian bawah menurut eh tapi harus ada eh kalimat penghubung ya jadi setelah dia berbicara tentang pemahaman kepercayaan tambahkan eh sesuai dengan eh pemahaman diatas terdapat juga pemahaman kepercayaan menurut nah toh siapa jabarkan kebawah toh itu makanya saya bilang kemarin minimal satu indikator kau menghasilkan dua paragraf supaya bertambah di sini tambah lagi beberapa halaman kau paham toh satu kali lagi kau datang saya tidak mau kosong-kosong ini tidak jangan mengarang bebas minimal ini ada para ahli yang yang apa eh jadi dasar indikator ini ya kalau datang kosong itu berarti memang sama sekali aku tidak tahu tapi saya yakin kau bisa cuma memang karena kau harus diajar seperti ini ya sudah paham tuh cara mencarinya tuh ada dua cara mencari yang pertama pakai Google Scholar tadi yang ketiga Google kata kuncinya PDF ya yuk kalau untuk mencari di ke daftar pustaka itu gampang ya begitu sama kayak ini kosong tidak ada menurut siapa mengerang bebas cari persaingan jurnal persaingan menurut siapa kontraversi menurut siapa ini pertentangan konflik menurut siapa ya cara-cara keterturan sosial minimal dalam satu poin itu ada para ahli di dalam ya supaya orang tidak bisa kalau kau bohong bohong ini tipu ini tipu-tipu karena betul tipu ini hanya mengerang bebas menurut siapa ya pada saat ujian itu nanti penguji dia akan lihat disitu ya ini order lagi dicari menurut siapa keajikan pola ya nah ini maksudnya yang begini-gini ini dia kalau ada ini tidak ada masalah kartono yang tulis ini lagi kosong-kosong ini alanya ini kau hanya perbaiki bab dua ini saja satu malam kau perbaiki selesai ya nah ini kan sudah-sudah oke ini bab dua ini saya perbaiki tambahkan apa menurut para ahli ya para ahli itu bukan asal cari sembarang jurnal jurnal dan buku ya itu kenapa saya sudah suruh pdf itu kadang kalau kata kuncinya baru pdf di belakang itu biasa buku menurut buku itu tahu buku siapa kalau jurnal itu banyak google sekolah tinggal cari tulis jurnal normal jurnal pola pikir itu ada muncul semua di dalam itu kan pasti ada pemahaman tentang pola pikir nah itu yang kita kutip kita ambil baru para prasek masukkan di tulisan ke sini nah bertambah bisa aku pulang rumah tambahkan dulu itu tidak usah apa takut lihat teman seujian tidak usah gampang intinya aku perbaiki ini dulu nah kalau bisa mulai dari konsep peran ini peran menurut siapa ya tambah lagi konsep menurut siapa ini kau punya tugas ini 42 ya itu memang harus kau supaya nanti kau ujian aku tidak setengah mati ya tidak setengah mati dan jangan bikin mahluk pembimbing maju kosong-kosong tidak tahu apa-apa ini pembimbing dia bimbing atau tidak nah itu saya tidak mau dan bukan cuma saya semua pembimbing semua dosen begitu dia harap dia punya anak bimbingan itu harus setidaknya dia paham apa yang ada di dalam aku punya karya ilmiah ini bab satu oke sudah si bab dua ini memang kau harus kaitkan pengalaman saya tidak perlu kau hebat tapi kau tahu teori saja kuat sudah karena kalau kau paham teori itu hasilnya kau sudah tahu karena berbicara tentang teori itu itu akan terjadi juga di kehidupan nyata misalnya tentang norma sosial ini norma kebiasaan umum atau aturan yang menjadi patokan perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu norma ini kan konsep menurut para ahli misalnya apa yang terjadi di kehidupan nyata dari norma ini kebiasaan umum apa kebiasaan umum yang kau lakukan di norma apa jadi berbicara tentang konsep atau teori itu juga berbicara tentang hasil di lapangan ketika kau sudah menguasai minimal konsep dasar dari indikatormu ini ini saja kau kuasai hasil di lapangan pada saat ujian dulu kau akan paham dan pada saat penelitian hasil di lapangan kau sudah tahu maksudnya seperti ini makanya kenapa saya bilang kembangkan indikatormu karena kalau kau sudah kembangkan dia itu akan ada poin-poin yang membawa kau pada titik terang sebuah hasil di lapangan itu saja dasar kunci sebuah penelitian ada teori ada hasil kalau kita tanpa teori kau tidak bisa dapat hasil makanya saya bilang kembangkan apa yang ada di dalam jadi tugasmu kembangkan bab 2 ini cari saja dulu tapi jangan lupa sambil mencari kalau memang capek mengetik tulis manual kata kunci daftar pustakanya menurut siapa tulis jurnal misalnya tadi jurnal sosial menurut siapa Kak Anwar tadi tahun berapa sudah sudah tulis kertas nanti pada saat penulisan daftar pustaka dan tulis tandai dia di tanda ini pada saat penyusunan daftar pustaka di menilai gampang mencarinya tinggal ada di situ buka menilai kan bisa pakai manual bisa secara otomatis kalau otomatis sudah tahu caranya tinggal klik muncul tidak bingung makanya bisa tulis manual iya begitu saya cara bimbing mahasiswa begitu ya tapi harus berusaha harus berusaha karena saya waktu kuliah begini juga dipaksa harus bisa dipaksa harus bisa dipaksa harus bisa kalau menyerah saya suruh kuliah saya suruh ini mahasiswa harus ketarung ya jadi ini harus tambahkan tambahkan dulu ini bab 2 bab 2 kalau sudah sesuai ada teori ada apa bisa saya perjuangkan pada saat ujian ya ya